Halo para pocong hunter, ya game RPG atau Rolling Playing Game merupakan salah satu genre game Android yang cukup diminati oleh Mbok Darmi Apalagi kalau dia lagi ngidam, ya yang lain ngidamnya jeruk, es teh manis, dia ngidamnya game RPG Ya dari waktu ke waktu game RPG selalu mengalami perkembangan kayak gunung kembar Rias Gremori makin hari makin melendung aja Perkembangan dari game RPG tersebut adalah MMORPG dan juga MOBA ketiga genre tersebut memanglah sekilas mirip Tapi ternyata memiliki sisi perbedaan sendiri dari konsep permainannya Balik lagi ke Mbok Darmi yang lagi ngidam pisang Pak RT Ya RPG bisa mudah ditemukan di Google Play Store, baik itu RPG Android offline maupun online Kapasitasnya juga cukup beragam Nah kali ini gue bakal ngebahas game RPG offline Android ringan lancar dimainkan di ulekan sambal RAM 1GB sekalipun Penasaran? Enggak juga sih Langsung lah putar intronya Game yang pertama adalah Arun Blade Game RPG offline Android ringan yang pertama adalah Aurum Blade X anaknya Pak RT Ini merupakan game RPG klasik yang menyuguhkan action pertarungan menegangkan sekaligus membuat ketagihan Kalian bisa memanfaatkan skill, apa ini tulisannya ketutupan, senjata dan juga mantra dalam menghadapi musuh Kalian juga bisa menemukan beberapa item penting yang akan memudahkan kalian dalam membuat pisang goreng Ini karena musuh yang harus dihadapi tidak main-main kekuatannya Setidaknya ada 6 Blade Monster yang harus ditaklukan Antara lain monster besi, es, batu apis dan juga Aurum Game berikutnya adalah Epic Kong Quest 1 dan 2 Ya karena gamenya sama jadi gue satuin aja ya disini Ya pertarungan sengit antara aliansi penguasa dan juga para pocong pilihan tidak terelakkan lagi Pulihkan kembali dunia alam gaib ini menjadi damai dan juga sejahtera Ini adalah tugas kalian dalam permainan game ini Dalam permainan juga kalian akan berperan sebagai Alistair atau juga Edna Game ini juga dibekali grafis yang sangat memukau Kayak gunung kembar Rias Gremori Jadi gak bakal membuat kalian kecewa Meskipun begitu tak lantas membuat game ini berkapasitas besar ya Cukup gunung Rias aja yang besar Justru sangat lancar dimainkan di HP kentang Bahkan di HP tisu sekalipun Berikutnya adalah Carverter Battle for Survival Aduh kebiasaan bambang nama lusur sahabat gulit Game ini menjadi salah satu game RPG offline Android yang ringan Sangat cocok dimainkan di HP kentang tisu Bahkan HP tomat sekalipun Ini karena ukurannya yang tidak lebih dari 16 MB aja Cukup buat beli pisang goreng Sangat ringan dijalankan di trotoar Selain bisa dimainkan secara offline Game ini ternyata punya fitur multiplier Kalian cukup menghubungkan perangkat dengan perangkat lawan Pada jaringan wifi hotspot yang sama tentunya Nikmati juga keseruan permainan offline strategi di dunia yang dinamis Kreativitas sangat dibutuhkan dalam permainan ini Kubulkan semua kebutuhan dalam permainan Mulai dari senjata, sumber daya, makanan, hingga air Punya HP RAM 2GB atau bahkan 1GB Tapi pengen main game RPG Ya gak usah bingung ya Ada Oscar dan SP obatnya Arkane Quest Legend bisa kalian coba untuk dimainkan Arkane Quest Legend merupakan game RPG offline Android yang ringan Ukurannya hanya sebesar 18 MB aja Buat beli sagiri itu lebih dari cukup Selain ringan, game yang satunya juga menyuguhkan gameplay yang seru sekaligus menegangkan Kayak keadilan kalian Kalian akan berhadapan dengan berbagai jenis musuh Mulai dari gerombolan orb, mayat hidup, tengkorak, setan, makhluk mengerikan, hingga para pocong disana Rasakan juga pertarungan hack and slice Yang dimana kalian lah penentu ingin tetap hidup atau mati mengenaskan Kejam betul Game berikutnya adalah Guardian Hunter Super Brawl RPG Game RPG offline ringan yang satu ini akan mengajarkan kalian untuk lebih pintar dan pandai dalam menjalani hidup kalian Jadi biar kalian agak sedikit berguna Kalian juga akan memulai mengendalikan karakter yang tidak punya skill mumpuni Hingga menjadi seorang kesatria yang tangguh Karena Oskar Don SP Rasakan pergunaan action yang brutal dan juga menyenangkan Kalahkan semua musuh dan selesaikan misinya Sayangnya kalian perlu mengunduh terlebih dahulu dan tambahannya untuk memainkan secara offline Berikutnya adalah God Wars 4 Aries War of God Salah satu game RPG offline di Android yang berukuran kecil dan seru dimainkan Yang ini God Wars 4 Game sequel keempat ini cukup banyak mencinta perhatian boh darmi dengan gameplay yang Maksudnya gameplay dan juga grafit 3D yang diusungnya Di sini kalian tidak hanya mengendalikan satu karakter saja Melainkan dua super pocong sekaligus Selain itu kalian juga bisa mengoleksi 40 peliharaan dengan lebih dari 100 kealian yang dimilikinya Peliharaan ini nantinya akan membantu kalian menghadapi musuh asalan kalian membuat strategi yang tepat Game berikutnya adalah Brave Fighter Diamond Revenge Ya dalam game satu ini kalian akan mengendalikan avatar tapi gak bisa mengendalikan 4 elemen Yang tugasnya menyelesaikan berbagai misi berbahaya Tapi tenang aja ya ada setidaknya 30 teman yang akan membantu kalian Mulai dari Fighter, Knai, Wizard, Assassin, Titan, Priest dan juga para hunter pocong Gameplaynya juga sangat seru dan membuat banyak para pocong hunter ketagihan Grafis gamenya juga sangat memukau dengan kontrol halus Berikutnya adalah Kingdom Quest Crimson Warden 3D RPG Dalam game ini kalian akan berperan sebagai The Crimson Warden Yang merupakan seorang prajurit elit kerajaan pocong di sana Tugas kalian di sini adalah menyelamatkan orang-orang dari dunia alam gaib yang terkutuk Tidak jahit berbagai lokasi dunia fantasy terbuka untuk mengalahkan semua musuh Dan selesaikan misi, grafisnya juga 3D pasti akan membantu kalian ketagihan dalam tampilan gamenya Game berikutnya adalah Demon Soul Action RPG Dan rekomendasi game Android terakhir yang ringan offline juga adalah Demon Soul yang dibuat oleh Laku Game yang satu ini mengusung gaya game Action RPG akan membuat kalian ketagihan dalam memainkan keadilan kalian Di dalamnya juga sudah ada sekitar 60 senjata, 40 achievement dan 50 map Coba mainkan sekarang dan rasakan keseruannya Ya, jadi mungkin cukup sekian aja ya Beberapa rekomendasi dari gue Dan terima kasih sudah melakukan waktu yang berhargaan untuk menonton video tidak bermanfaat ini Sampai jumpa di next video Udah eh tutup, nunggu apaan? Nggak ada nasi bungkus di sini Udah eh tutup, nunggu apaan? Terima kasih.